Haa.. 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 Bismillah Bismillah, Alhamdulillah Salatu wassalamu'ala whalesenuham Muhammad bin Abdillah Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Ilham Kaalam nasihat wa rahmatullahi wabarakatuh Nabi at-ulmu firdar Все inyano. Ya! Ayuhal thatina amanu Bismillahirrahmanirrahim 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 Dan turun ayat ketika berjalan sebagian orang Yahudi Alal Aus wal Khazrat terhadap kaum Aus dan Khazrat Dan membuat sakit hati kepada Ba'dul Yahud Bersatunya saling menghargainya mereka Aus dan Khazrat setelah bermusuhan Bismillahirrahmanirrahim Itu menjadi bertikai Wa kadu dan nyaris yakta tilun Mereka bersaling berperang Maka ditegar Orang-orang yang beriman Intuti'u Jika kalian itu patuh farikon terhadap sekelompok Minalladina utul kitab Daripada gorongan orang-orang yang beli kitab Yaitu Yahudi Yurudukum Mereka mengembalikan kalian semuanya Ba'da imanikum Setelah iman kalian Kafirin Menjadi orang-orang yang kafir Wa kifatak furun Dan bagaimana kamu menjadi kafir Istifham ta'jib wa taubih Ini pertanyaan adalah Sesuatu yang mengherankan Kok bisa ya Kamu menjadi kafir lagi Taubih Atau Menjadi taubih Taubih itu Menjelekkan Kok nemen nih sih Kok kafir mana yang ini Wa antum tutrha alaikum ayatullah Padahal dibacakan kepada kalian Ayat-ayat Allah Wa fikum Dan masih hidup di kalian semuanya Rasuluhu Rasulnya Allah Nabi Muhammad Wa man ya'tasim Dan orang yang ya'tasim Ya tamasak Berpegang Billahi dengan Allah Fogad hudiya ila salatin mustaqim Berarti dia Diberi petunjuk Ke jalan yang lurus Insyaallah Jadi Yahudi ini saudara Dahulu Menguasai ekonomi Menguasai ekonomi Sehingga orang-orang Arab itu Kalau butuh dana Ke Yahudi Dan itu Untuk sepanjang zaman Ingat baik-baik ini Mereka tadi itu Target ekonomi dikuasai Sehingga semua Pekerjaan kamu Bergantung dengan mereka Kemudian Yahudi tadi itu Juga Menguasai ilmu Kitab Menguasai ilmu Sehingga Menggunakan ilmunya Tadi itu Ilmu kitab tadi itu Untuk Menjadi orang Yang diterima Oleh orang Arab Saat itu Dia setiap saatnya Memprovokasi Orang Arab Memprovokasi ya Memberikan kabar-kabar Yang menyenangkan mereka Kenapa? Oh nanti Akan timbul Nabi akhir zaman Dari kawan kamu Kami akan siap Membela Berperang Melawan Siapapun Yang memusi Nabi akhir zaman itu Dengan peperangan Seperti orang Menghadapi Ad Dan tamud Kami akan Betul-betul Akan Menghadapi mereka Membantu mereka Sehingga orang-orang Arab Tadi itu Merasa Wah ini orang Yahudi Ini adalah Membela kita Berpihak kepadaki Berpihak kepadaki Kita seneng Sehingga ditokohkan Mereka tadi itu Oleh orang Orang Arab Ini yang Yang kedua Yang ketiga Orang Yahudi itu Pinter strategi perang Pinter strategi perang Dan caranya mereka Gimana caranya Untuk terjadi Perperangan Persaudaraan Antara orang Arab Saat itu Os dan Khosrot Ini selalu Diprovokasi Dan dia Bisa berpura-pura Berpura-pura Ada yang sebagian Ke Os Berpura-pura Ada sebagian Ke Khosrot Diajari caranya perang Intim caranya itu Harus begini Tapi perlu senjata Begini Dia memproduksi senjata itu Tinggal dia Menyuplai Walaupun dengan Tidak membayar langsung Dengan membayar Hasil Perdagangannya Mereka Terus Itu dilakukan Datang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Membawa Ajaran Islam Mereka Yang asalnya Dikasih kabar-kabar Gembira Nabi Akhir Zaman Nabi Akhir Zaman Mulai ada di Hatinya Cahaya Iman Muncur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ah Persis Yang dikatakan Oleh orang-orang Yahudi Dan mereka Menyatakan Akan beriman Sebelum mereka beriman Ayo kita beriman duluan Akhirnya Os dan Khosrot Mereka menjadi orang Beriman kepada Rasulullah Paham ya Ah Disini Satu poin Sudah gagal Yang kedua Mereka tadi itu Yang menggunakan Ilmu Kitab Untuk Hanya sekedar Memanfaatkan Muslimin Dan itu Untuk hanya sekedar Untuk ekonominya Perdagangannya mereka Supaya dibeli Orang-orang Arab Saat itu Bukan Muslimin Orang Arab Dibeli sama mereka Wah Kasih kabar gembira Tuku barangi Tuku barangi Terus begitu Saat itu Akhirnya mereka Masuk Islam Masuk Islam Dan terbongkar Bahwa orang Yahudi Tadi itu Tidak masuk Islam Kebohongannya Kebongkar Sama orang-orang Arab Berarti dia Tidak inat Berarti musuh Dengan Nabi Akhir zaman Akhirnya Kaum Muslimin Saat itu Tidak membeli barang Kepada mereka Mereka Runtuh Ekonomi Yang asalnya Mereka Dari itu Memanfaat Dengan Dengan Strategi Perangannya Untuk menjual Alat-alat Perang Persenjataan Rasulullah Menyatukan Mereka Disatukan Disaudarakan Sama Rasulullah Menjadi Bersaudara Kaum Muslimin Gagal Orang Yahudi Total Ada disitu Begel Karena mereka Masuk Islam Begel Karena menjadi Pengurutnya Rasulullah Pegel Karena gak Ngambil Barang dari Mereka Pegel Juga Karena Mereka Kesel Juga Karena Mereka Dari itu Bersatu Mereka Berusaha Untuk Mengembalikan Seperti Zaman Sebelum Islam Bermusuhan Lagi Kembali Kepada Yahudi Lagi Kafir Lagi Tidak Menjadi Orang Is Orang Islam Akhirnya Di antara Mereka Tokoh Mereka Yang bernama Sha'az bin Ghaz Dari Yahudi Candikyawan Mereka Dia Ingin Mengembalikan Bagaimana Haminya Apa Haminya Kesukuan Fanatik Kesukuan Daripada Os Dan Khosroj Ini Satu Di antara Mereka Penyair Diutus Untuk Kumpul Bersama Di kota Madinah Dengan Os Dan Khosroj Ada Di satu Hari Yang disebut Yaum Bu'ath Yaum Bu'ath Ini Hari Dimana Kemenangan Bagi Os Waktu Mengatakan Khosroj Saat Itu Hari Dan Itu Ketika Berkumpul Membawa Satu Siir Ngingat Ke Zaman Zaman Dahulu Bagaimana Si Ostadi Itu Bisa Menjatuhkan Mengalahkan Si Khosroj Itu Dan Ini Itu Dan Ini Itu Dan Ini Sehingga Tersinggung Si Khosroj Si Os Merasa Bangga Ketika Tersinggung Dibalas Sama Si Khosroj Si Os Tidak Terima Akhirnya Terjadi Mulai Rami Sampai Menyatakan Asilah Asilah Kita Harus Sudah Mulai Bawa Senjata Lagi Harus Kita Mulai Lagi Siapa Yang Paling Hebat Di Antara Kita Mulai Sampailah Habar Kepada Rasulullah Sallallahu Wala Sallam Ini Sudah Malah Ada Menggambarkan Sudah Lempar Lemparan Batu Mereka Tapi Senjata Sudah Mulai Dipersiapkan Ketika Sudah Bertemu Mereka Datang Rasulullah Datang Nabi Sallallahu Al-Islam Wagata Abikum Wagata Abihi Ankum Amral Jahiliyyah Wa'allaf Abayna Gulubikum Abidakwal Jahiliyyah Apakah Dengan Slogan Slogan Jahiliyyah Lagi Kamu Ucapkan Perang Perang Kesukuhan Kesukuhan Dan Dan Aku Masih hidup Di antara Kalian Ini Aku Rasulullah Ada Di antara Kalian Yang Kamu Tunggu Tunggu Dari Dulu Yang Kamu Beriman Sebelum Aku Datang Wa'ana Wa'u Wa'at Akhir Al-Qum Al-Islam Dan Sekalian Kamu Menjadi Orang Yang Mulia Karena Islam Kamu Menjadi Orang Mu'min Setelah Kamu Menjadi Orang Musyrik Dan Betul Betul Islam Memutus Hubungan Kamu Dengan Cara Cara Jahiliyyah Disatukan Kamu Setelah Kamu Bermusuhan Kamu Akan Bangkit Lagi Langsung Sadar Mereka Loh Kita Diprovokasi Kita Mau Dikembalikan Lagi Seperti Dulu Dibuang Senjata Mereka Ketika Nabi Menyatakan Abidak Wajahiliyyah Dibuang Senjata Mereka Wa'ana Bain Adhurikum Menangis Mereka Ya Allah Kita Tidak Sadar Ada Rasulullah Ada disini Kenapa Kita Terprovokasi Sama Yahud Kemudian Aklamakumullah Bel-Islam Dan Islam Telah Menyatukan Kamu Akhirnya Berperlukan Gagal Lagi Tambah Pegel Orang-orang Yahud Turunlah Ayat Ini Orang-orang Beriman Jika Kalian Taat Farikan Minna Uthul Kitab Dengan Sekelompok Manusia Daripada Golongan Yahudi Bukan Semuanya Tapi Ada Orang Yahudi Yang Baik Bukan Semuanya di Yahudi mereka itu yang dikatakan utul kitab mereka ngerti Taurat, wah ngasih kabar Taurat itu begini-begini hidup di orang Arab yang ummi gak bisa baca yang ummi gak bisa apa? baca yang keras wataknya yang keras watak dimanfaatkan ketidak bisa bacaan orang Arab dimanfaatkan orang Yahudi hanya untuk kepentingan kalau kamu taat kepada mereka mereka akan mengalihkan kalian setelah kamu menjadi orang beriman menjadi orang kafir itu tujuan mereka adalah bukan untuk masuk agama Yahudi kenapa? kalau mereka itu orang Yahudi itu menyatakan bahwa Yahudi itu agama jaman Israel mereka gak ada dakwah untuk masukkan Yahudi kamu jadi orang kafir yang penting jadi orang muslim jangan-jangan jadi orang muslim itu targetnya itu targetnya kemudian yang Islam bagaimana kamu bisa menjadi kafir ini lagi setelah jadi mu'min ini padahal kamu dibacakan ayat-ayat Allah bisa keluar dari Islam lagi padahal baca ayat-ayat Allah ini ada Al-Quran wafikum Rasulullah ada Rasulullah ini mengingatkan jangan kamu patuh sama orang Yahudi untuk meninggalkan Allah dan Rasulnya jangan ikuti Al-Quran ikuti Nabi Muhammad di sini seharusnya kita bisa mengambil beberapa manfaat hati-hati loh orang Yahudi Yahudi itu targetnya kamu harus perang saudara Yahudi itu targetnya menguasai ekonomi Yahudi itu targetnya pada intinya adalah kamu menjadi orang murtad terserah agama pun agama apapun yang penting jangan Islam ini sepanjang zaman ini sepanjang zaman ini strateginya mereka memang begitu karena itu jangan mau patuh dengan strategi yang demikian ini nah tapi lihat bagaimana Rasulullah merdam pertama jangan jadi orang bodoh yang jadi fanatik fanatik kesukuan jangan kamu jangan mau dibangkitkan fanatik kesukuan fanatik golongan fanatik organisasi fanatik bangsa fanatik jangan jangan mau kamu tadi itu jadi orang bodoh abidak wal jahiliya dengan cara jahiliya yang kamu slogan di mana-mana hati-hati kita gak setuju ada beberapa orang ini terlalu gitu loh mulai kapan itu yah lal waton yah lal waton di magom itu zaman Belanda gak ada ada di magom setelah salam kepada Nabi kadang-kadang itu diucapkan mulai kapan setelah inti istiah turun Nabi kok inti begitu untuk apa gitu loh inti bisa memenangkan agak negeri ini bukan dengan slogan itu dengan salawatnya inti inti akan bisa menang lah ada mes loh kyeh-kyeh dulu yang soalnya gak begitu oleh mimba tamagom ditambahin begitu itu apa hubungannya dengan ikraman Nabi apa hubungannya dengan maulidu Nabi tibuyar inti baca itu selesai gak ada masalah selesai maulid baru inti baca itu apa ini ditambahin itu musik itu jadinya itu jadinya lagu itu untuk apa itu semuanya harus diingatkan mas mahu zain gak bagus ya halal watun wa yaktun ba'adal magom mimba tamag sampai kapan nanti begitu gitu loh nah ini abidawal jahiliyah ini cara jahiliyah apa cara islam ini hal muslimin sekarang kita ini muslimin semuanya yang ada di Saudi jangan inti pakai Saudi-Saudian begitu yang ada di Iran jangan pakai Iran-Iranan yang di Indonesia jangan pakai nusantaran-nusantaran jadi satu muslimin abidawal jahiliyah mau jadi jahiliyah lagi Islam Indonesia sendiri kita bukan Islam Arab Arab itu adalah paling unggulnya kita gak mau jadi orang Jawa terus begitu lah ini sukses mereka abidawal jahiliyah padahal ayat Allah dibaca loh ini innamal mu'minuna ikh ikhwah padahal ayat Allah dibaca ini kemudian Rasulullah s.a.w. sekalipun jasadnya gak ada ajarannya ada baca sejarah ini kita sudah mulai di provokasi ini sekarang sudah mulai di provokasi mayasuluhana mayasuluhana ini harus ada sampaikan karena anak kemarin menghadiri acara kok begini mereka gak tahu mereka gak tahu siapa yang memulai ini siapa min mata ada magom pagi itu min mata mulai kapan anak kepingin tahu mulai kapan magom itu diadakan pakai lagu-lagu begitu nanti lagi lagu apa lagi kita gak ada masalah yang mau nyanyi Garuda Pancasila bagus padamu negeri bagus tapi magom ini maulid ini khusus untuk nabi ya ikhwani jangan dibawa ke sana upacara itu adalah caranya upacara jangan upacara ditambahi magom ya gak tepat magom ya magom jangan dicara dengan cara upacara paham gak maksudnya ini sekarang kita bahas masalah apa tafsir ini sekarang kita bahas masalah apa hadith ini kita bahas masalah apa pg kita bukan bahas masalah undang-undang 45 atau yang lainnya jangan jangan dimasukkan sini di musyawarah lain gak ada masalah bab lain bab lain ini bab lain bisa gak memposisikan oh ini pantasnya disini ini pantasnya disini ini pantasnya disini bukan menyatakan larang wah ini radikal karena melarang loh masjid nanti buat lagu gitu ya gak bener kalau berdikir gak ada masalah keluar masjid ayo kita rami-rami gak ada masalah nanti akhirnya kacau dengan cara-cara model demikian minmata mulai kapan kaya-kaya dulu gak ada begitu kaya-kaya dulu gak ada begitu minmata ini mulai mulai terprovokasi ini sudah mulai abidak wal jahiliyah mulai islam indonesia jangan disamakan dengan islam arab kenapa islam semua sama jangan disamakan dengan islam india apa ini bahasa apa ini mulai abidak wal jahiliyah cara untuk mempersatukan wa antum tatruna ayatullah kembali bahan Al-Quran baca Al-Quran wa fikum rasuluh kita gak ingat sama Nabi Muhammad yang mempersatukan kita semuanya mau diajak-ajak karena itu siapa orang yang dia tadi itu berpegang dengan agama Allah maka dia tadi itu mendapatkan hidayat petunjuk ilah salat ke jalan yang lurus saudara kalau kita mau selamat maka harus punya pegangan kita ada di tengah samudera lautan kepingin selamat harus ada pegangan yang mengangkat kita ke atas lepas dari pegangan itu jatuh kita itu sudah pasti itu sudah pasti kita sekarang dalam urusan fitnah yang luar biasa gimana caranya solusinya supaya kita selamat dalam urusan fitnah ini waman ya'tasimbillah pegang ini ajaran Allah pegang ini ajaran Allah jangan kamu lepas itu orang yang mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus itu solusi untuk selamat apapun yang terjadi pegang ajaran Allah jangan kamu lepas pasti kamu akan menjadi orang yang celaka pasti kenapa pada hakikatnya manusia tadi itu berat tapi yang bisa mengangkat dia kalau dia pegangan lepas di bagaikan jatuh ada ke bawah disini ada nafsu disini dipengaruhi sama syaitan disini ada macem-macem kalau kamu tidak berbegang dengan Al-Quran kamu akan jatuh ada di Hawiyah nantinya sampaikanlah Allah SWT wama yakta simbillah faqad hudiya ilah suratin mustaqim maaf karena itu awas hati-hati jangan sampai kita terprovokasi ini kita kadang-kadang lupa bahwa kekuatan kita ini adalah dengan iman kekuatan kita ini adalah dengan kembali kepada kitab Allah SWT dan kembali kepada Nabi Muhammad SAW kekuatan kita ini dengan bersatu persatuan itu yang ditakuti daripada musuh-musuh Islam jangan kamu bersatu wikmat Islam jangan itu mereka berharga begitu jangan kamu itu berbegang dengan Al-Quran wikmat Islam tinggalkan itu Al-Quran itu mereka berusaha dan kita tidak boleh diam tidak boleh diam kita harus tetap mengingatkan umat Islam jangan kamu berubah ya Ikhwani orang Indonesia jangan berubah inti mau diacak-acak dan itu memang cara mereka untuk memperlemah kekuatan kamu kalau apa itu bahasanya divided at imperah apa itu jadi memang untuk untuk apa namanya untuk apa untuk untuk apa untuk melemahkan kita diadu domba ya diadu domba kita dibuat grup-grup dan itu sudah terjadi kita kasih contoh ya bagaimana di Indonesia ini sudah dipecah-pecah pasuruan ini dulu ada disebut jalan Jawa itu tempat orang Jawa-Jawa ada disebut nanti tanah Arab lemah Arab ya oh itu lemah Arab ada disebut nanti pecinan bangun di wang Cino jadi dipecah-pecah sehingga nantinya oh ini kurang ajar itu kok jalan Jawa ini sudah menguntungkan pihak macam-macam jadi ada sistem di inteljen internasional itu saudara kalau untuk menghadapi geng itu jangan langsung polisi jangan langsung apa namanya penguasa tapi apa buat geng tandingan geng tandingan sehingga dua geng ini terus bertikeh berarti bisa bisa menguntungkan daripada penguasa saat itu kenapa dua geng ini kalau bersatu itu akan merugikan penguasa buat geng tandingan dibiayai geng tandingan ini adalah dibiayai untuk menjatuhkan geng yang bermusuhan tapi dia seakan-akan netral yang khawatir akhir itu ulama juga begitu ada tandingan dibiayai untuk menghajar daripada ulama yang tidak senang nantinya akhirnya betul-betul akan terjadi permusuhan semuanya bawa dalil ini jadi kurban murid-murid nanti akhirnya karena itu harus kita betul-betul sadar jangan mau kita di acak-acak dengan sistem cara orang-orang Yahudi yang memang mereka tidak senang dengan persatuan Anda bahkan tidak senang Anda menjadi orang Islam berusaha ya rudukum ya rudukum ba'da imanikum kafirin karena mereka berusaha mengembalikan Anda menjadi jahiliah lagi menjadi kafir lagi menjadi permusuhan lagi setelah menjadi mu'min setelah diatur sama nabi setelah dipersaudarakan oleh Rasulullah mudah-mudahan tetap kuat kita tidak terpengaruh dengan itu semuanya ada yang perlu dibahas silakan maafi kalau itu ada nabi menyatakan teraktufikum ma'in tamasaktum bihilang tadillu ba'di abadah kitab Allah wa sunnah aku tinggalkan kepada kamu dua hal jika kamu berpegang dari dua hal ini kamu tidak akan sesat untuk selama-lamanya Al-Quran dan hadith Rasulullah s.a.w mengikuti hadith itu adalah mengikuti nabi s.a.w wala'u s.a.w tidak semua orang bisa baca hadith kalau tidak semua orang bisa baca hadith mengikuti turunan nabi s.a.w riwayat yang lainnya wa'idrati ahli ba'id ba'idi mengikuti turunan nabi s.a.w kita dididik bukan untuk begitu tapi yang dimaksud disini bukan person ya wah saya ikut habib itu aja bukan itu maksudnya yang dimaksud disini adalah toriqohnya tata caranya toriqoh toriqohnya mengikuti tata caranya mereka tata caranya mereka selalu mereka tadi itu mengajarkan perdamaian bahkan ketika mereka dipepet pun mereka tidak mengajarkan permusuhan bagaimana datuk-datuk para haba'id teritu Sina Ali dibunuh Sina Hassan diracun Sina Husin dipenggak dibunuh juga dalam keadaan yang begitu tapi mereka tidak mengajarkan anak turunannya ayo kita ramai ayo kita bunuh mereka ayo kita serang mereka ayo kita perangi mereka mereka tidak tidak pernah mengajarkan itu semuanya jadi mereka tadi itu betul-betul berdakwah tulus berdakwah dan tidak ada pamri tidak ada tendensi kalau mau dipilih siapa yang terbaik saat itu mungkin mereka terbaik saat itu tapi mereka tidak ingin tampil untuk menjadi penguasa atau menjadi orang nomor satu tidak ambisi itu semuanya bahkan mereka dilaknat itu di khutbah-khutbah Jum'ah itu kan diakhiri dengan innallah ya'murukum bid'addi wal ihsan wa ita'idil gurba wa yana'adil fahsyai wal mungkar wal bang itu dulu di zaman pemerintahan Umawiyah itu adalah tempat melaknat ya Allah laknatlah Ali bin Abi Talib laknatlah pengikut-pengikutnya laknatlah pecinta-pecintanya sehingga orang awam ini memahami termasuk bagian sunnahnya khutbah adalah melaknat oh saat itu 80 tahun yang membatalkan itu Sina Umar bin Abdul Aziz yang membatalkan itu Sina Umar bin Abdul Aziz itu pun mereka tidak sakit hati tetap dia berdakwah tetap bagaimana Sina Alizal Alizal Al-Abidin Sina Muhambal Bagir Jawa Prasadik tetap dia tadi itu baik sama umat tidak ada mereka punya rencana jahat semuanya kenapa karena untuk diikuti mereka untuk diikuti yang mengawal Al-Quran dan hadis ini mereka tentu ulama-ulama yang lainnya juga yang sama terus demikian sampai ke Ali al-Ureydi Muhammad Nagib Isa Nagib Sendal Muhajir Ahmad bin Isa Sampai kepada Fagihil Mugaddam Malah zaman Fagihil Mugaddam Tambahin lagi Zaman Fagihil Mugaddam Lebih diarahkan kepada Tajrid Lillah subhanahu wa ta'ala Mengosongkan diri Untuk Allah subhanahu wa ta'ala Semua yang bawa pedang Disuruh untuk menaruh pedangnya Dipotok, dipecah itu pedang Tidak boleh ada anak turunannya Membawa itu semuanya Berda'wah dengan ilmu Berda'wah dengan al-akhlakul karima Sampai kemana-mana Ajib Satu hal yang luar biasa Siap berkorban Tapi tidak ingin mengorbankan Hebat kan Yang terbunuh pun Mereka ikhlaskan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada dendam Untuk membunuh Panah Dendam untuk membunuh Bahkan Bahkan Omong kotor pun Tidak pernah terjadi Karena itu Mengikuti Al-Quran Hadis Dan Turunan Nabi Itu perintah Nabi Dan itu dalam hadis yang suhi Keluar daripada itu Silahkan anda bisa menilai Silahkan anda bisa menilai Tidak bisa Keluar daripada itu semuanya Untuk jalan keselamatan Lan tadillu ba'di abada Kitabullah wa sunnati Kitabullah wa itrati ahli baidi Nah Tidak akan sesat itu selama-lamanya Had Enggak Tidak ada yang perlu dibahas Ini yang lebih parah lagi sekarang ini Seakan-akan ada gesekan habaib dengan ulama Tidak ada Malik kapan Malik kapan Itu Yang waratatul anbiya itu bukan habaib Itu adalah ulama Terus habaib Waratatul fir'on Tidak lihat nasabnya kembali kepada siapa Hadis itu Itrati ahli baidi Kepada siapa Safinatul Nuh itu siapa Najmu amanu ahli 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 isama Wahlu baidi amanu ahli 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 itu siapa Tidak melihat itu Lah kok lali Ini turunnya fir'on Tidak layak itu diucapkan Tidak layak Antum mu'minun Antum adalah pengikut nabi SAW Tidak layak itu diucapkan Tidak layak Ulama habaib ini pengawal Al-Quran dan hadith Rasulillah Sallallahu alaihi wasallam Sampai akhir zaman Sampai akhir zaman Ya jangan personnya Ada ulama itu ulama usul Itu pribadi mas Itu pribadi Itu ada habaib Itu pribadi Ulama yang beneran Yang dimaksud Habaib yang sesuai dengan tarikhahnya Itu yang dimaksud Begitu Itu pribadi Karena itu Kalau ada Orang mengkritik Satu ulama Misalnya Kepada pribadinya Itu pribadi Itu bukan berarti Ini berarti benci sama ulama Ulama yang mana Nawawi Shafi'i Bukhari Ulama yang mana Gitu loh Kalau yang melenai Ya nyelene Nguritik habaib Misalnya habaib yang mana Kalau tidak sesuai dengan tarikhahnya Ngikuti Aliran lain Itu pribadinya Ya memang Ya harus di Ya harus di Ingkari Sama dengan ulama tadi Itu ya harus diingkari Tapi secara tarikhah Lah Jangan Secara Apa namanya Ajaran Aliran Lah Kita tetap Terkawal Alhamdulillah Kita terkawal Habaib kita Khususnya yang dari Yaman Terkawal Sanatnya jelas Sampai Nabi Muhammad Kami bisa buktikan itu semuanya Kami bisa buktikan Tasawufnya Atau ilmunya Atau nasabnya Kami bisa buktikan Bersambung sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wa Alaihi Wa Alaihi Wa Sallam Nah antum Mungkin Sanat terputus Tapi kita Lak Tersambung Sampai Nabi Sallallahu Alaihi Kami bisa buktikan Kami bisa buktikan Ya Allah Jahat Yahudi ya Jahat Kita semuanya Akhirnya saling curiga Kita sudah mulai kena Ini racun Racun itu semuanya Karena itu Ingat Nabi Ingat Al-Quran Ingat bahwa kita Adalah sesama muslim Insya Allah Enggak akan sukses Mereka itu semuanya Sampai jumpa Sampai jumpa